Yang saya banggakan, saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 Dalam membatalkan kerasi dan menanggulannya, Kerajaan-kerajaan telah melakukan banyak hal Saya berharap agar kegiatan ini terus dilaksanakan Sehingga orang lebih COVID-19 segera melantai Dan kita bisa lebih beruasa mengadakan berbagai kegiatan keperahukaan Saya mengucapkan terima kasih atas kerajaan serta Semua yang terlibat dalam membatalkan penanggulangan pandemi COVID-19 Antara lain yang melalui kegiatan gerakan kesimpin nasional Dengan membantu protokol kesehatan dan mengajak Sebanyak mungkin orang itu juga patuh pada protokol kesehatan Serta kegiatan gerakan keperahukaan nasional Dengan menunjukkan sikap keperahukaan dengan protokol kesehatan Siap menolong mereka yang terdampak Pandemi COVID-19 masih ada Kakak-kakak dan adik-adik yang telah membutuhkan sikap seseorang kerajaan Yang siap menolong siapa pun yang membutuhkan bantuan Percayalah apa yang kakak-kakak dan adik-adik yang telah membutuhkan Bersamaan dengan kerajaan hari terlalu kaya ke-61 tahun ini Kampu nasional sedangkan menanggulkan Tidak-adik yang akan mencanggulkan nasional Tidak-adik yang ke-11 tahun 2022 Jandas tersebut dilaksanakan Di Bukerta Cemu Dari tanggal 14 sampai 21 Agustus 2022 Dan diikuti oleh petirian dari seluruh Indonesia Ditambah ada rumus depan yang diperpangkalan Yang diperpangkalan di perwajian Republik Besar di luar negeri Dan keseluruhan tanggungan Pandu tokoh, pandu dari berbagai negara Jandas tersebut disenggarakan dengan tema Ceria, berdedikasi, berprestasi Saya berharap tema itu juga dapat diterapkan Oleh semua anggota agar yang terbuka Terutama adik-adik peserta diri Dimanapun berada Baik yang ikut maupun tidak ikut jamnya Terima kasih Marilah kita tetap ceria dalam menjalinkan persaudaraan Dengan sesama anak bangsa Selalu berdedikasi dalam semua aktivitas Kita baik di sekolah, kampus, tempat kerjaan maupun lainnya Dan berusaha mencapai prestasi sebaik-baiknya Dalam bidang-bidang yang kakak-kakak atau adik-adik Pada tahun ini juga Akan ada sejumlah kegiatan nasional Antara lain diantaranya Perkemahan wakti sakab Bayangkala berdikara tingkat nasional di Sumatera Seladar Perkemahan antara Antara satuan karya Atau transakab Tingkat nasional di Bangka Dan perkemahan bera negara di Bengkulu Marilah kita dukung dan ikut penyukseskan kegiatan-kegiatan tersebut Sebelum mengakhiri sambutan ini Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Pada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Selaku Majelis Perbimpin Nasional Dan Wakil Majelis Perbimpin Nasional Gerakan Pramuka Para Menteri, Panglima TNI, Kapoli Dan semua pejabat penyalah di tingkat pusat Para Gubernur Wali Kota, Bupati Dan para calon sebagai ruang majelis pembimbing di daerah Majelis pembimbing jabat Dan majelis pembimbing ranting Para pemindahan kudus depan Di mana saja berada Dan semua pihak yang telah Ikut membantu Mengembangkan gerakan terbuka Khususnya kepada para ketua Dan wakil ketua Dan anggota majelis pembimbing Di semua tingkatan Saya berharap Agar dapat terus memberikan pembimbingan Serta bantuan murid Dan materi Untuk memajukan Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Kepada para orang tua Yang telah mempercayakan Anak-anak ini Dalam gerakan pelabuka Serta masyarakat luas Yang selalu mendukung gerakan pendidikan Panduan yang kita Ditandai Bersambil Sekian Sekali lagi Saya mengucapkan Selamat hari Pembuka ke-61 Tahun 2022 Semoga Pembuka kita Semakin berjaya Salam 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 Bapak Bupati Rejama Pembuka Hari ulang Pembuka ke-61 Di Kabupaten Selamat pagi Selamat pagi Mars Pramuka Dan Pak Ibu Negeri Untuk hadirin Dipersilahkan Selamat pagi